tokoh politik lah katakan setjenpan bos masa bisa sebodoh itu gitu loh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah amma pa'at sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan setjenpan sedang menjadi perbincangan dia membuat tweet yang itu menghina atau mencemarkan nama baik Bung Ade Armando atas tweetannya dia harus mempertanggungjawabkan dan kuasa hukum Bung Ade Armando melayangkan somasi 3x24 jam kalau tidak ada etikat baik dari setjenpan maka akan bisa dilaporkan karena merupakan satu kali lagi pencemaran nama baik kita lihat apa sih yang dicemarkan oleh setjenpan saya baca dari berita satu baru tadi keluar beritanya ya hari ini hari sabtu kubu Ade Armando beri waktu 3x24 jam kepada setjenpan untuk minta maaf Muannas Alaidid dan Awliya Fahmi kuasa hukum Ade Armando mengirim somasi kepada setjen partai amanat nasional PAN Edy Soparno terkait tweetan yang menuduh Ade Armando melakukan penistaan agama dan ulama melili akun twitter milik Edy mereka meminta Edy menghapus tweetan tersebut dan minta maaf kepada Ade Armando dalam waktu 3x24 jam lakukan penistaan agama dan ulama jadi ya jadi penistaan agama itu seringkali dijadikan senjata bagi mereka mereka memang untuk salah satunya menghantam Ade Armando apa sih penistaan agama sebetulnya itu bisa sangat subjektif satu kali lagi itu bisa sangat subjektif kita melihat sebuah penistaan agama bisa loh termasuk kemarin yang mengeroyok Bung Ade Armando kemudian teriak takbir teriak Allahu Akbar ada kalimat keluar la ilaha illallah itu bagi saya penistaan agama kenapa karena kalimat suci dipakai kepada sesuatu yang sangat kotor dan biadat bermaksud untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan kalimat suci apa itu tidak penistaan agama itu penistaan agama pengoroyokannya itu bentuk dari kekurang ajaran sikap keagamaan dan itu kemudian juga melanggar hukum di Indonesia ya mengeluarkan kalimat takbir dan la ilaha illallah pun sebagai penistaan agama jadi seharusnya yang kemarin mukul Bung Ade Armando sambil teriak takbir dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bisa kena dua pasal pasal penganihayaan dan pasal penistaan menurut saya apakah itu kemudian digunakan satu kali lagi penistaan agama bisa sangat subjektif jadi itu jangan sembarangan bos jangan sembarangan karena akibat orang menuduh Bung Ade Armando sebagai penista agama penista ulama maka orang lain kehilangan keimanannya kehilangan kemanusiaannya karena tubuhan-tubuhan yang sebetulnya tidak mendasar dan satu kali lagi sangat subjektif tidak objektif bos tidak objektif bisa sangat subjektif penistaan ulama penistaan agama dan itu sebetulnya kan ada pasalnya kalau memang melakukan penistaan agama atau penistaan ulama ya tinggal dilaporkan aja kan selesai bos di negara kesatuan Republik Indonesia ada pasal yang mengatur untuk itu kalau memang melakukan penistaan jadi apalagi ini sebagai tokoh politik lah katakan sejenpan bos masa bisa sebodoh itu gitu loh oke kita baca secara utuh nih ya beritanya apabila dalam tempo waktu 3x24 jam saudara edi suparno tidak menghapus ceritaan tersebut dan tidak meminta maaf kepada klien kami ade armando melalui akun twitter saudara maka kami akan melakukan gugatan atau tuntutan balik pidana dan perdata ujar muanas muanas mengungkapkan poin-poin yang disampaikan dalam somasi tersebut pertama mereka menegaskan ade armando tidak pernah dinyatakan sebagai atau berstatus tersangka dari pihak kepolisian terkait laporan dugaan penistaan agama kedua laporan tersebut sudah dinyatakan SP3 oleh polda metro jaya ketiga tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan ade armando sudah diputus bersalah di pengadilan tegasnya untuk itu kata muanas tim kuasa hukum ade armando mengungkap cuitan sekjen pan itu mengarah pada dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong atau hoax sesuai pasal 14 dan pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tuduhan yang terkandung dalam cuitan sekjen pan kata muanas merugikan dan membahayakan baik secara fisik dan mental ade armando pada hari kamis 14 april 2022 surat somasi tersebut sudah dikirimkan ke edi suparno melalui alamat dpd pan dan sudah diterima dengan bukti surat tanda terima dalam surat somasi tim kuasa hukum ade armando juga mengutip cuitan edi suparno melalui akun twitternya edi suparno pada 12 april 2022 pukul 19 06 waktu indonesia barat cuitan tersebut berbunyi saya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap ade armando aa tapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama termasuk aa itu cuitan edi suparno adanya hadirnya kekerasan terhadap um ade armando itu salah satunya karena banyak sekali orang-orang yang menginformasikan bahwa ade armando sebagai penista agama yang satu kali lagi selalu akan saya ulang-ulang penistaan agama itu bisa sangat subjektif jadi jangan main-main jangan main-main bagi saya yang meromoyok bunga ade armando sekali lagi yang menggunakan kalimah takbir yang kemudian teriaklah ilah Allah itu juga penistaan agama karena kalimah suci dipakai untuk sesuatu yang kotor jelas itu menistakan agama itu bisa kenapa salah berlapis tuh yang mengeroyok ade armando sambil teriak takbir oke intinya jangan main-main terhadap justifikasi apalagi ini jelas sangat akan merugikan penistaan agama penistaan agama penistaan agama jangan dijadikan alat kalimat penistaan agama untuk memukul seseorang karena agama itu adalah sesuatu yang sangat cuci dan jangan sampai agama yang sangat cuci ini dikotori oleh maksud-maksud tertentu apalagi sampai menghajar atau bahkan bermaksud dengan agama bunuh seseorang jelas ini juga penistaan agama penyelewengan agama dan itu tidak bisa dibiarkan tidak bisa dibiarkan kita harus bersuara kita harus bersuara bukan melawan tapi mengimbangi narasi-narasi orang yang menggunakan agama sebagai alat untuk menghajar seseorang yang bertentangan sebetulnya dengan agama oke mudah-mudahan ada manfaatnya Allahul muafiq wa minta rikou wa alam wa sallam wa rahmatullahi wabarakatuh